Asisten pelatih Ganda Putra, Ariono Miranat tersebut, menyebut bahwa sosok dudedis julukan Muhammad Hasan dan Hendra Setiawan telah menjadi pembeda. Ganda Putra adalah sektor terkuat Indonesia pada saat ini, setelah Markus Gideon dan Kesin Sanjaya dan Fajar Alfian dan Rian Ardianto, kini muncul berbagai pasangan muda unggulan seperti Leo Roli, Karnando, dan Daniel Martin, dan Bagas Maulana, dan Muhammad Sohibul Fikri. Pada tahun ini, Leo dan Daniel sukses menyapet gelar juara Singapura Open. Sementara Bagas dan Fikri jadi kampion all-angle, Ariono pun membeberkan hal yang menjadi pembeda Ganda Putra dengan sektor lainnya. Dia mengatakan kalau anak didiknya solid dalam masalah latihan. Pasangan muda tak malu untuk belajar dari seniornya, begitu pun sebaliknya, yang senior antusias membantu para juniornya. Jadi kita ini latihan sama-sama, kalau ada yang butuh bantuan, kita bantu. Mereka yang muda juga tertarik dengan senior-senior, jadi saling membantulah, kata Ariono pada Kamis 15 September 2022. Mereka separing latihan 2 VS 3, lalu latihan stroke. Di samping itu juga latihan keras selanjutnya. Lebih lanjut, Ariono menyebut kalau sosok Hasan dan Hendra menjadi sosok pembeda. Pasalnya, pasangan berjuluk The Dadis itu sangat disiplin, sehingga hal itu membuat para juniornya ikut terbawa dengan sikapnya. Salah satunya adalah peran Ahsan dan Hendra. Jadinya disiplin latihan, disiplin waktu. Kalau yang seniornya aja rajin, masa yang juniornya enggak, pungkas Ariono. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.